Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Indonesia dan Malaysia dua negara serumpun ini seolah juga serumpun dalam tingkat keparahan kasus pandemi COVID-19 karena keduanya telah menembus angka jutaan kasus. Berikut ini laporan selengkapnya dari dua mas media Indonesia terkait jumlah kasus pandemi di Malaysia dan Indonesia. Mediatempo.co mewartakan jumlah kasus COVID-19 di Malaysia yang mencetak rekor baru kasus COVID-19. Kementerian Kesehatan Malaysia hari ini, Minggu tanggal 25 Juli 2021 mengumumkan penambahan kasus baru sebanyak 17.045 kasus. Dengan demikian total kasus COVID-19 di Malaysia sudah lebih dari 1 juta kasus yaitu sebesar 1.013.438. Sedangkan pada Sabtu kemarin, Malaysia melaporkan 15.902 kasus baru COVID-19. Sementara mediadetik.com mewartakan bahwa Indonesia tengah menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Pada Kamis tanggal 22 Juli 2021, tambahan 49.000 kasus harian menggenapkan total kasus konfirmasi positif hingga tembus angka 3 jutaan. Berdasarkan data sementara dari Wodometers.info perhingga Jumat tanggal 23 Juli 2021 pukul 8.30, Indonesia menduduki peringkat ketiga negara dengan penambahan kasus harian COVID-19 terbanyak di dunia. Amerika Serikat AS dengan 60.696 kasus ada di peringkat pertama, disusul Brazil dengan 49.603 kasus. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.